Intro Shalom jemaat Tuhan yang terkasih Mengucap syukur kita dapat kembali bertemu Dalam video pastoral kali ini Bapak ibu saudara yang terkasih Di dalam Tuhan bukanlah hal yang mudah Untuk menjalani kehidupan Tanpa sebuah kepastian Bapak ibu saya yakin Dalam kehidupan kita kita seringkali Menemukan kondisi bahwa Kehidupan kita seperti berjalan Tanpa kepastian Kita seperti berjalan dalam jalan yang gelap Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi Kedepannya. Bapak ibu saudara semua Hal yang sama juga dirasakan Oleh banyak tokoh Alkitab Termasuk Musa Dipilih oleh Allah untuk memimpin Bangsa yang tegar tengkuk Musa seringkali merasakan Bahwa jalannya penuh dengan ketidakpastian Bangsa Israel seringkali Memberontak sehingga membuat alam murka Dan akhirnya saat itu Pada puncaknya Bangsa Israel menghianati Allah Sehingga Allah sangat murka Kepada bangsa Israel Dan Allah tidak mau lagi Untuk memimpin bangsa Israel Bapak ibu tapi hari ini kita mau sama-sama belajar Dari respons Musa Yang dicatat dalam keluaran pasal yang ke-33 Bapak ibu semua dalam keluaran pasal yang ke-33 Ketika Tuhan sudah tidak mau lagi Mimpin bangsa Israel Yang sangat memberontak kepada Allah Maka Allah akan mengutus Malaikat untuk menggantikan kehadirannya Di tengah umatnya Tetapi saat itu Apa yang Musa katakan Kepada Allah Jika engkau sendiri tidak memimpin kami Janganlah suruh kami pergi Dari sini Bapak ibu saudara semua Tentu kita tahu Bahwa malaikat yang Tuhan utus Pastilah memiliki kekuatan yang sangat hebat Malaikat yang Tuhan utus Pastilah sanggup untuk menghalau semua musuh Israel Pastilah sanggup untuk membawa Israel Sampai ke tanah perjanjian Tetapi apa yang Musa katakan Tuhan Kalau bukan Tuhan yang mimpin Kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kami Bukan kami Gak mau berangkat Maka saya Tidak mau berangkat Bapak ibu saudara sekalian Hal yang terpenting bagi Musa Bukanlah ia dapat berjalan Dengan sesuatu yang pasti Bukanlah ia dapat melihat Hal kedepannya Tetapi Ia dapat berjalan Bersama-sama Dengan Allah Bapak ibu saudara semua Saya yakin Dalam kondisi pandemi seperti ini Kita juga pasti banyak mengalami Bahwa jalan kita sepertinya Tanpa kepastian Bahwa jalan kita ke depan Nampaknya gelap Tetapi bapak ibu saudara semua Yang terpenting Bukanlah apa yang ada di depan Tetapi Allah Yang ada bersama dengan kita Menuntun kita Sampai ke depan Bapak ibu saudara semua Saya yakin Pasti Allah Telah memberikan dan merancangkan yang terbaik Dalam kehidupan kita Mungkin kita tidak dapat melihatnya Karena kita terbatas Tetapi hal yang terpenting bagi kita Adalah Maukah Kita menggandeng tangan Tuhan Kita berjalan Bersama Dengan Tuhan Melewati Seluruh kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati